Pemirsa Pemimpin Masa Depan Aidi, kali ini saya menginformasikan bahwa Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi sukses gelar Kongres ke-10. Acara Kongres dikemas dalam rangkaian Pekan Wayang Indonesia sekaligus peringatan Hari Wayang Nasional ke-4 tahun 2022. Acara dilaksanakan di Gedung Pewayangan Kau Taman, Taman Mini Indonesia Indah dari tanggal 7 sampai tanggal 10 November tahun 2022 dengan tema Wayang Lestari Memperkokoh NKRI. Ketua Umum Senawangi, Dr. Supar Min Sunjoyo disela-sela acara mengingatkan kita bahwa pada tanggal 7 November tahun 2003, UNESCO sudah memberikan penghargaan terhadap Wayang Indonesia. Dan itu merupakan amanat, kewajiban kita untuk melestarikan, mengembangkan, serta memajukan Wayang Indonesia. Selain itu, Presiden Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo sudah menetapkan pada tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Makin sukses, partisipasinya makin banyak, terutama dari mancanegara. Pajuk itu generasi muda? Oh iya, generasi muda tentu harus. Dalam Pekan Wayang Indonesia tahun 2022 yang sangat meriah dan sukses ini, selain diadakan acara pagelaran Wayang, juga acara diisi dengan pameran, bazar, dan workshop. Ini menerakan Pekan Wayang Indonesia tahun 2022 dengan pelangkaian kegiatan, ada pergelaran, ada pameran, ada bazar, ada talk show, dan seminar wayang. Juga ada yang lebih menarik, ada lomba lukis wayang untuk anak-anak dan juga tata sumbing wayang. Acara kami selenggarakan dalam 3 hari, tanggal 7 sampai tanggal 9 November 2022. Dalam rangkaian ini, kita lebih untuk generasi muda karena kita ingin membangun kader-kader untuk ke masa depan dalam rangka menyiapkan anak-anak yang bisa dan cinta wayang dan budaya Indonesia khususnya wayang. Barangkali anak-anak ingin tertarik menjadi dalang, ingin menjadi pelukis wayang. Nah, generasi muda Indonesia tahu nggak sih kalau di setiap daerah itu wayangnya berbeda lho? Dan tahu nggak sih di Indonesia ada 7 jenis wayang yang paling populer, yaitu wayang kulit, wayang orang, wayang suket, wayang klitik, wayang purwa, wayang beber, dan wayang golek. Ya, saya sangat mengapresiasi bahwa masih banyak teman-teman yang sangat peduli dengan budaya dan seni. Yang tentunya sekarang ini sudah banyak terkontaminasi dari import dari luar, sehingga kearifan lokal ini jarang lagi diminati bahkan oleh teman-teman yang memang sekarang kita disebut generasi Y dan Z ini yang perlu bertransformasi ya. Sehingga kita bisa juga mengikuti, walaupun budaya kita ini adalah budaya yang sudah hampir punah, itu sekali lagi saya apresiasi. Dan harusnya kita semua yang dari kita mencoba untuk sama-sama berkolaborasi, menelestarikan budaya kearifan lokal. Wayang harapannya dari bahwa wayangnya ke depan? Oh, kalau wayang ya pasti tetap abadi, karena itu benar-benar karya cipta, empu, pujangga, jawa, nusantara asli. Jadi, tetap jalan sepanjang masa. Oke, ke depan? Ke depan sudah nusantara bergemar. Harapannya ke depan bahwa wayang itu sebagai warisan budaya takbenda dunia, pastinya tetap akan berlanjut dalam pelestariannya dan juga meregenerasi. Karena tentunya banyak hal yang bisa diambil dari filosofi-filosofi wayang untuk kehidupan kita berbudaya, berbangsa, dan tentunya jati diri dan karakter bagi bangsa Indonesia. Dan ini satu hal yang luar biasa dan kita harus bersama-sama dengan Senawangi, pemerintah, terus memwajikan wayang. Kalau mau jadi wayang, satu harus cinta dulu, cinta dengan budaya wayang. Terus kedua, senang dulu. Karena antara cinta sama senang itu berbeda. Ketiga, mau belajar. Tempat, mau tekun. Kelima, mensyukurin imat Tuhan. Kalau sumpamanya mau belajar wayang, bisa kesanggar, bisa privat, bisa segala macam. Yang jelas, kalau untuk tarinya harus latihan karena itu ada teknik-tekniknya. Nah, itu dia. Ada teknik-tekniknya, tapi kalau sumpamanya untuk dialog di panggung, nembang, itu bisa belajar sendiri. Dengan cara beli kaset wayang, nonton CD wayang. Terus, ya pokoknya nonton-nonton wayang itu bisa sambil menghafal, baca buku, pewayangan itu juga bisa. Satu, balik lagi ke tadi. Yang penting cinta dulu dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, pasti nanti bakal tertarik apa yang dia mau. Itu. 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 Oke, baiklah pemirsa pemimpin masyarakat dan khususnya untuk generasi muda. Hari ini, malam ini saya lihat langsung wayang bupet bagaimana. Makanya saya langsung doorstop. Jadi, kalau yang ingin bergabung, silakan tanya-tanya lah ke Senewangi, ke sini banyak juga sanggal. Nah, mungkin ada yang boleh sampaikan lagi buat generasi muda kita, silakan closing statement ya. Saya mau diam, silakan closing statement untuk generasi muda. Silakan, saya mau nonton. Halo, pesan-pesan ya? Ya, betul-betul. Cintailah budaya kita sebelum gimana ya? Dicintai orang lain. Dicintai orang lain dan dengan negeri-negeri lain. Kalian kalau udah dicintai negeri lain, nanti kita gimana? Betul, mas? Nah, yuk, mas. Kalau saya pesan-pesannya untuk generasi muda, ya, yang namanya keterampilan, yang namanya seni, semakin langka, semakin mahal. Ya, toh? Ya, toh? Seperti kayak kita-kita ini, ini semakin langka, ini harganya semakin mahal. Nah, itu. Banyak peluang ya? Banyak peluang. Karena pemain-pemain seni, terutama pemain wayang, itu sudah mulai berkurang dari generasi muda. Tapi kalau seumpamanya seperti kita, wayang orang barata, itu sudah generasi ke-9. Jadi, karya saya, karya instalasi judulnya Jejer Nusantara. Nah, Jejer Nusantara itu, itu menceritakan tentang sosok pemimpin yang di sini saya presentasikan sebagai sosok atau tokoh wayang Presna, di mana Presna ini adalah dewa penjaga dunia, pemelihara alam semesta, di mana digambarkan dengan dewa yang bertangan banyak, yang terus saya beri busana ala sufi, yang terbuat dari perca-perca batik yang saya buat menjadi motif tambal. Di mana motif tambal itu sendiri mempunyai makna mempersatukan atau menambah-nambah yang kurang-kurang. Terus, kepalanya itu dari bekas mustaka masjid kuno yang sudah tidak terpakai. Jadi, itu juga sangat filosofis dan suci ya, karena bekas mustaka masjid. Kemudian, kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat, yang mengelilingi patung itu merupakan simbol dari wadah air, di mana air menjadi sumber kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Demikian. Apa sebetulnya sih kiat-kiatnya agar pewayangan ini atau pedalangan ini bisa lebih diminati lagi oleh generasi muda? Ya, yang jelas. Yang paling utama adalah tentang komunikasi. Apapun yang kita sampaikan, jika komunikasinya tidak bisa dipahami atau tidak bisa dipengerti oleh kalangan muda, maka pesan yang disampaikan tidak akan bisa diterima. Bentar, Ijin. Apakah Kidalang salah satu yang pakai bahasa Indonesia? Ya. Ya. Memang beda zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Dan juga saya senang sekali dengan adanya Pak Dalang yang muda dan ganteng ini memberikan bukan bahasa Jawa atau sudah atau bahasa lain, tapi bahasa Indonesia yang bisa dikenal oleh anak-anak milenial dan memahami kan begitu. Mudah-mudahan saya memang di sosial ekonomi, seni budaya, dan itulah yang saya akan dapat. Oke, bagi generasi muda Indonesia, tidak ada salahnya selain kita belajar tentang kebudayaan luar, kita juga harus sedikit konsen kepada budaya yang kita miliki sendiri. Karena apa? Budaya merupakan jati diri bangsa. Semakin kita mempelajari budaya, semakin kita merasa bahwa kita itu sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang punya keperibadian, yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Demikian, selamat mencintai budaya sendiri. Bravo, wayang, bravo budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton!